Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati buat kita semua Terima kasih buat Tim AC3 Bu Isti, Panyoman dan tim Buat kesempatannya Kita berjumpa lagi rekan-rekan Perasaan sebulan kemarin ya Saya baru Setahun kemarin Oke di kesempatan ini saya Menyambung dari Mas Dayu tadi Senang market saya mau coba Sharing soal produk konsep Produk konsep dari New Vario 150 ISP ini Dari konsep sendiri Dibagi menjadi tiga Satu Desain Exceptional design kita bilang Yang kedua performance Unstoppable performance Lalu fitur Remarkable fitur Jadi dari ketiga konsep Ini dilapur menjadi Sekutik harian terbaik Untuk aktualisasi diri terbinggi Kita bilangnya seperti itu Oke Lalu dimulai dari Desain sendiri Ini Jadi tadi Mas Dayu sudah menjelaskan Apa sih yang diinginkan konsumen Secara desain Nah kita coba tangkap Keinginan mereka Dan kita keluar dengan tema Ini sebuah image board Sebuah tema Jadi secara Shape Secara garis desain Itu temanya Seperti ini Inspirasinya Inspirasinya Jadi high performance computer Keywordnya adalah Sharp Agresif Dan futuristik Nah itu bisa terlihat Di desain dari New Vario 150 atau 125 Untuk konsep sendiri Vario 150 Dibagi menjadi dua Mungkin sudah tahu Bisa dilihat Di depan Satu exclusive premium Yang tanpa stripe Dengan emblem Yang satu sporty agresif Dengan stripe Lalu untuk detail desain Apa aja sih yang baru Sebenarnya ini all new Semuanya baru Panel meternya baru Dual kinase LED headlight Desain Velgnya Desain wheelnya baru Desain tail light Sama pegangan belakang Lalu 3D emblem Khusus untuk tipe yang eksklusif Lalu Air fin Cover radiator Dan Cover knalp Spot design Cover knalp Yang baru Jadi Semuanya baru Disini Setelah desain Untuk varian warna sendiri Ada 5 varian warna Tipe eksklusif Dengan emblem Ada warna Matte black Matte black ini Baru di aplikasikan Di Indonesia Sebelumnya Mungkin di Thailand Juga pernah di aplikasikan Di PCX Lalu warna Putih Atau Berwhite Untuk sporty Ada 3 warna Black Dengan stripe merah Titanium black Putih Dengan stripe Biru Sonic white Blue Dan merah Dengan stripe Putih Itu bayan Ini keren Oke Itu dari Desain Sekarang dari Performance Jadi Mesin baru 150 cc ISP ISP Sudah beberapa kali Dijelaskan juga Dan Tentunya Rekan-rekan bawah Kita tahu semua ya Dari Vario 125 Lalu ke PCX150 Lalu ke Bit 110 ISP Sekarang di Vario 110 Jadi Penggabungan Sebuah mesin canggih Yang menggabungkan adalah Intelligent ACG Starter Yang mendukung kinerja Edeling stop Lalu Pembakaran yang Efisiensi Pembakaran yang tinggi Dan Teknologi Minim gesekan Jadi Untuk meningkatkan Efisiensi Sekaligus Meningkatkan tenaga Apabila Apabila Dikomper Dengan Vario Tekno Yang lama Vario Tekno 125 Dari Maximum Speed Dengan Alat Uji Performa Mencapai 102 Kilometer Yang Vario Tekno 96 Akselerasi 0-200 11,9 Betik Dari Sebelumnya Yang Vario Tekno 125 12,8 Lalu Konsumsi Bahan Bakar Tentunya Dengan Metode ECIR 40 Dan Dengan Menggunakan ISS Atau ISS Aktif 52,9 Kalau Sebelumnya 55,7 Lalu Gimana Dengan Powernya Dibandingkan Vario Tekno Yang Lama Powernya Di Atas Pasti Di Atas Dan Tentunya Menuhi Regulasi Euro 3 Jadi Bertenaga Irid Dan Dari Fitur Kita Mempunyai Fitur Yang Sudah Ada Di Motor Sebelumnya Lalu Kita Improve Lagi Dengan Fitur Yang Baru Fitur Yang Udah Ada Combibrate System Tentunya Edling Stop Kunci Apa Seat Opener Dengan Kunci Dengan Sit Opener Dog In Reg Dan Bagasi Yang Mode Helm 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 In Ubox Lalu Set Switch Apa Fitur Yang Baru Kita Improve Break Lock Jadi Kalau Teman Blogger Perhatikan Black Rock Vario Tekno Lama Itu Dia Dioperasikan Dengan Dua Tangan Dua Tangan Bisa Satangan Tapi Agak Agak Effort Kalau Yang Vario Baru Ini Dia Sudah Bisa Dioperasikan Dengan Sertangan Sama Kayak Beat Yang CBS Lalu Ada Answer Back System Seperti Di Vario 110 Kita Lalu LED Headlight Seperti Di Vario 110 Juga Lalu Cash Wheel Yang Baru Dan Ban Yang Tubas Oke Lalu Grand Speed Lebih Step floor Yang Lebih Luas Dan Kita Tinggikan Lagi Ground Clearance Dari Yang Sebelumnya Oke Nah Untuk Fitur Yang Baru Pertama Ada Ensel Buat Sistem Yaitu Fitur Canggih Yang Mencari Atau Mempermudah Pencarian Motor Di Lokasi Partir Yang Sangat Padat Dengan Hanya Menekan Lalu Keluar Bunyi Dan Lampu Sen Yang Berkedip Oke Fitur Ensel Back Ini Adalah Bagian Dari Honda Smart Technology Apa Honda Smart Technology Honda Smart Technology Adalah Kumpulan Atau Kumpulan Dari Fitur Dan Teknologi Canggih Yang Ada Di Honda Untuk Dimatic Ensel Back Sistem Adalah Salah Satu Bagian Dari Honda Smart Technology Lalu LED Headlight Tentu Sudah Beratau LED Headlight Sangat Rendah Pemakaian Watt Dia Bisa Hemat Lebih Dari 80% Lalu Pemakaian Yang Tahan Lama Selama Maka Motor Kalau Pemakaian Normal Jadi Bukan Bukan Korslet Di Mula Kulik Atau Mungkin Dia Menabrak Atau Pecah Dia Akan Terus Menyala Lalu Lebih Terang Hingga 80% Lebih Terang Dibanding Lampu Bal Biasa Tapi Tidak Menyelaukan Itu Kuncinya Lebih Terang Tapi Tidak Menyelaukan Jadi Fitur Yang Canggih Dan Membanggakan Kombi Break Sistem Tentinya Sudah Tahu Semua Rekan Satu Tuan Kiri Rem Depan Dan Rem Belakang Dapat Berfungsi Dengan Tepat Mengoptimalkan Ginerja Rem Depan Dan Rem Belakang Secara Seimbang Sekarang Di semua Varian Vario Tekno Sudah Menggunakan CBS Lalu Ban Cubless Ban Cubless Dengan Ukuran Yang Sama Dengan Sebelumnya Tapi Kita Menggunakan Ban Cubless Desain Casual Yang Baru Lalu Fitur Fitur Yang Sudah Ada Di Sebelumnya Yang Kita Tetap Pertahankan Bagasi 18 Liter Helm In Set Switch Break Lock Tuasnya Yang Bisa Dioperasikan Dengan Satu Tangan Tadi Rekan-rekan Ada Yang Udah Coba Dan Integrated Key Jadi Dia Key Shutter Sekaligus Tombol Pembuka Job Bagaimana Dengan Vario 125 Kalau Vario 125 Dikomper Dengan Vario 125 Yang Baru Seperti Ini Secara Maximum Speed Sama Dengan Sebelumnya Tapi Secara Akselerasi Vario 125 Yang Baru Lebih Cepat 0,4 12,4 Dibanding Vario Tecno Yang Lama Ini Untuk Vario Tecno Yang 150 Secara Konsumsi Bahan Bakar Metode ECIR 40 Vario Tecno Yang Baru Lebih Irit 59,5 Kilometer Per Liter Dengan Mengaktifkan ISS Jadi Dan Semuanya Tentu Memenuhi Regulasi Euro 3 Ini Komparasi All New Vario Series Yang Ada Di Honda Untuk Vario 150 125 Yang Versi CBS ISS Dan 125 Yang CBS Secara Power Vario 150 9,3 KW Vario 125 8,3 Yang CBS Sama Torsi 12,8 Vario 125 10,8 Semuanya Ada Key shelter Dengan Tombol Bambu Gajok Semua Abannya Cubless Semuanya 18 Liter Semuanya Juga LED Semuanya Pake Kombi Brake Disini Ada Perbedaan Untuk Di Vario CBS Dia Tidak Ada Idling Stop Lalu Ensure Brake System Hanya Ada Di Vario 150 Jadi Vario 125 Sebenarnya Menjadi Pilihan Jadi Kita Memberikan Pilihan Yang Beragam Lebih Beragam Untuk Konsumen Untuk Vario 125 Sendiri Tema Desainnya Sama Dengan Vario 150 High Performance Komuter Striping Sama Dengan Tema Striping Vario 150 Yang Versi Sporty Yaitu Sporty Aggressive Ada Empat Varian Glassy White Itu Di CBS Titanium Black Di Hanya Di Versi CBS Adeling Stop Dan Bionic Red Hanya Di Versi CBS Adeling Stop Lalu Kita Ada Paket Aksesoris Juga Mungkin Bisa Dilihat Tadi Di Depan Yaitu Motor Dengan Aksesoris Untuk Gambar Yang Ini Warnanya Warna Chrome Kalau Yang Di Depan Tadi Warna Gold Jadi Ada Tiga Pilihan Warna Sebenarnya Gold Chrome Sama Apa Namanya Carbon Loop Carbon Loop Ada Adi Granis Headlight Terus Yang Di Kepala Floor Steering Step Floor Radiator Side Body Dan Penutup Granis Selain Itu Kita Memberikan Aparel Pilihan Aparel Untuk Laki Walaupun Perempuan Jadi Kita Memberikan Semua Pilihan Dengan Sesuai Dengan Gaya Atau Kelas Premium Ini Slide Terakhir Kesimpulannya All new Farrio ISP Dan 125 ISP Dengan bangga Dipersembahkan Untuk Konsumen Tanah Air Dengan Nuansa Premium Berkelas Membanggakan Dalam Menikmati Sensasi Berkendara Yang Sempurna Sesuai Dengan Tagline Yaitu Ride The Perfection Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Wb Terima kasih